Viral Blast merupakan pintu masuk untuk penanganan kasus robot trading yang lain termasuk perihal pengembalian dana para korban. Viral Blast membuka kebobrokan investasi bodong berkedok robot trading yang marak di Indonesia 2 tahun belakangan. Penanganan kasus Viral Blast juga bisa jadi rujukan untuk pengembalian dana masyarakat yang menjadi korban robot trading. Karena seandainya kasus robot trading Viral Blast tidak terkuat, maka money game robot trading masih akan terus berjalan dan korban akan terus bertambah, katanya. Namun semenjak terungkapnya kasus ini, maka perusahaan money game serupa satu persatu mulai terciduk juga, seperti Fahrenheit dan DNA Pro. Dari kasus Viral Blast ini kita dapat belajar bahwa ada skenario hukum yang bisa membuat korban money game mendapatkan kembali uangnya, walau tidak 100%, katanya. Viral Blast adalah robot trading yang pertama kali skam dan ter-blow up media. Skemnya Viral Blast ini cukup menarik karena membuka keborokan dari kasus robot trading yang lain. Ternyata broker-broker yang digunakan oleh robot trading ini broker abal-abal. Problemnya polisi sulit membuktikan broker abal-abal atau bukan karena mengetahui dan membuktikan adalah dua hal yang berbeda. Jadi harus ada alat bukti. Dalam kasus Viral Blast ini para pemiliknya mengaku kalau brokernya memang tidak ada, dan uang itu hanya diputar-putar saja. Berdasarkan kasus ini polisi bisa bertindak cepat dalam kasus Fahrenheit dan DNA Pro. Soal pengembalian dana member yang terjebak, selama ini kasus investasi bodong diarahkan untuk pengembalian dananya lewat jalur perdata. Di mana berkaca dari kasus-kasus yang lalu, pengembalian dana lewat jalur perdata selalu berakhir menyedihkan. Karena malingnya bisa kabur dengan uang banyak. Ada sebuah konsep lama tapi belum pernah dijalankan yaitu bagaimana caranya korban ini ketika kita lapor pidana kemudian hakim memutus bersalah. Kemudian perwakilan dari korban meminta hakim untuk mengembalikan uang korban. Ide ini pertama kali dicetuskan oleh Alvin Lim dari LK Law Firm. Cara seperti ini secara teori ada tetapi tidak pernah dilakukan karena selalu digagalkan oleh oknum pelaku dengan mengarahkan ke PKPU. Dan ternyata kasus yang berakhir dengan PKPU, pencuri bebas berkeliaran. Ide ini telah divalidasi dan didukung oleh Bares Krim dan juga Kejaksaan Agung. Mereka telah berkomitmen untuk mengembalikan uang hasil kejahatan dari robot trading dan binari option kembali ke masyarakat dengan mekanisme itu. Sebelumnya ada kasus percobaan mengikuti mekanisme itu yaitu kasus first travel. Pelakunya diputuskan bersalah kemudian hartanya dikembalikan ke masyarakat. Tapi susahnya untuk kasus ini korban ada banyak grup, terjadi perdebatan siapa yang berhak dan cara baginya bagaimana. Akhirnya terjadi deadlock dan diputuskan oleh pengadilan untuk dikembalikan ke negara. Cara seperti ini rawannya adalah ketika korban tidak bersatu. Karena yang disita dari pihak kepolisian tidak berupa uang tunai. Ada apartemen, ada mobil, ada jam mewah dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya adalah uang akan kembali ketika korban kompak. Dibanding kasus robot trading yang lain, kasus viral blast adalah kasus yang paling transparan. Pelakunya Putra Wibowo yang DPO membeberkan kronologi secara modus operandinya seperti apa, artinya jelas. Tiga orang pelaku yang lain juga pasrah tidak ada perlawanan. Polisi juga berhasil tracing aset-aset yang tersisa dan nilainya juga lumayan antara 100 sampai dengan 150 miliar rupiah. Kemudian korban yang melapor berada dalam satu grup paguyuban. Artinya semua dikendalikan dalam satu kelompok. Berdasarkan analisa harusnya kasus viral blast ini berjalan mulus, di mana setelah P-21, polisi melimpahkan berkas kekejaksaan. Karena tidak ada perlawanan, jaksa bisa memutuskan dengan cepat setelah itu uang akan dikembalikan ke masyarakat lewat paguyuban. Paguyubannya pun cuma satu dan kompak. Ketika kasus ini berhasil. Terima kasih telah menonton!